Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang temen-temen ini datang servisan sebuah rotor bot mikrotik dengan seri RB 750 R2 menurut yang punya ini katanya memati total akibat setelah ada petir besar itu ada petir-petir mengati total dan katanya yang punya kalau bisa tolong berbaiki kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa katanya itu tapi tolong diusahakan ya udah kita coba dulu kita pasang adaptor ini kita cek dulu output adaptor ada nggak ya output adaptor kita pakai 12 pol dulu bisa karena mikrotik juga support tenggangan 12 pol bisa Oke kita coba tolong disini dan benar saja nggak ada tanda-tanda sama sekali hidup LED pun nggak ada mati total Oke coba kita bongkar dulu kebetulan dah dibongkar Oke dan ini adalah penampakan dari mesin rotor bot RB 750 hanya seperti ini karena ini posisinya adalah mati total maka kita fokus dulu di bagian step-down atau regulator dan disini ini untuk mikrotik ini menggunakan dua buah step-down kedua 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 dan seterusnya dan ini adalah step-down untuk tegangan 3,3 volt karena mikrotik ini sebenarnya bekerja di tegangan 3,3 volt oke coba kita colok lagi nggak ada apa-apa oke untuk sekasih seperti ini kemungkinan bisa putus jalur putus views ataupun shot untuk mengetahuinya mari kita coba dengan dengan apometer setelah skala kita buat di posisi dioda dia akan bunyi kalau posisi kayak gini oke langsung kita fokus disini ini adalah DC inputnya kita coba ukur dan disini ternyata tidak ada short circuit kita coba ukur dan kita coba kasih tegangan dulu di kron disini di elko oke untuk pengukur pengecekan tegangan kita di elko ini dulu apakah disini ada tegangan masuk kita coba ukur dan disini ada tegangan berarti setelah kita ukur disini ada tegangan maka fokus kita adalah di area sini di area sini kan kita ukur dulu di area sini di area sini di area ini ya dan coba kita ukur views ini ini adalah views 3,3 voltnya apakah terubu apakah putus atau nggak salah oh ternyata viewsnya aman jadi hmm viewsnya aman kalau begitu coba kita ukur untuk untuk kita ukur sebuah kapasitas kapasitor kapasitor ini apakah ada short circuit ground untuk pengukuran grounding di sini bisa disini nih ground terus ini pun ground kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat oh dan ternyata untuk jalur 3,3 voltnya itu adalah short circuit dan kemungkinan ini adalah short karnus kapasitor gitu kan tapi kapasitor yang mana kita nggak tahu oke coba kita ukur dulu semua kapasitornya kan untuk mempermudah area pemeriksaan kita nggak mungkin melepas semua kapasitor ini karena ini 3,3 volt ini 3,3 volt ini juga 3,3 volt kan kita nggak mungkin kita lepas semua kapasitor ini semua kapasitor ini kita lepas baru kita ukur satu-satu tidak mungkin solusinya adalah dengan kita melepas views ini dulu karena ini dari regulator kita lepas views kesini ini adalah untuk dari output regulator ke processor ke RAM dan lain-lain ini coba kita lepas dulu sebenarnya mudah pakai solder untuk pakai blower kan tapi ada sih blower tapi untuk seperti ini kita cukup pakai ini aja susah ya susah ya kenapa susah biasanya gampang oh udah susah ya oke ini udah kita lepas viewsnya coba kita gampang dulu Ini adalah fuse tadi Ini sudah gagal lepas Sekarang kita coba ukur Apakah masih ada sopsi kuit Pastinya masih Tapi kita cari dulu Karya mana Setelah kita lepas Ternyata di bagian Suku apa regulator 3,3V nya aman Tidak ada sopsi kuit Coba kita kasih tegangan dulu Kasih adapter Apakah 3,3V nya bisa Ada masuk Oke coba kita ukur 3,3V nya disini Dan ternyata Ada teman teman 3,4V 3,5V Artinya apa Ini Dengan seperti ini kita Bisa memetakan Kerusakan Kerusakan di area mana Setelah kita tahu disini aman Berarti tinggal fokus kita adalah Di area sini Kemungkinan IC ini Prosesornya Ataupun RAM Atau apa Kita tahu Kita coba ukur lagi Dan setelah kita Lihat jalur Coba kita lihat dulu Jalurnya Dari sini Mengarah Oke dari sini Output sini Mengarah Kesini Dan Lewatin Airfuse ini Baru dibagi lagi Oke coba Kita ukur lagi Di area sini Yang mana Soalnya Yus aman 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 Ketemu teman teman Ternyata Elko ini Adalah kemungkinan Yang menyebabkan Terjadinya Short circuit Elko ini semua Ini Satu ini Bukan semua Satu ini Adalah Elko ini Mana Ini Yang kemungkinan Adalah short Untuk Mengetahuinya Gimana caranya Coba kita lepas Coba kita lepas dulu Elko ini Oke sudah kita lepas Posisinya Di C 300 Elko yang tadi Short Elko C 300 Setelah itu Coba kita ukur Apakah masih ada Short circuit Apakah ada Short Short Apa ya Oke Dan Ternyata Aman Teman teman Disini Tidak terjadi Short lagi Ini Tidak terjadi Short lagi Dan Kemungkinan Masalahnya Hanya Elko ini Oke Sekarang kita coba Pasang lagi Air fuse Yang tadi kita lepas Mana Pinset Pinset Tidak ada Loh Mana Pinset Tidak ada Cari Coba pakai tangan Bisa 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 Susah Set Bisa Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Siti Tidak ada ini kita coba pasang satu dulu dan kita coba kasih tegangan dan hasilnya adalah hidup ini booting coba-coba kita sambil ukur tegangan biasa kita ukur tegangan bukan bisa ambilkan dari sini dan 3,5 volt ini masih masuk toleransi bisa 3,5 volt di sini tetap 3,5 volt Oke teman-teman jadi apa proses kita memperbaiki rotorbot mikrotik ini sepertinya sukses dan bisa tadi kerusakan adalah sebuah kapasitor ini kapasitor ini adalah rusak kapasitor ini rusak dan yang menyebabkan tegangan 3,3 volt untuk yang untuk mensuplai semua aplikasi kalau mensuplai sistem itu berhenti enggak ada gitu kan karena kapasitor tersebut short circuit tadi kapasitornya mana ya nah ini kapasitornya coba kita ukur kapasitornya hanya bareng sekecil ini ini coba kita ukur kapasitornya apakah short memang benar-benar short atau enggak dan hasilnya emang benar kapasitor ini adalah short yang menyebabkan tegangan 3,3 volt ini hilang dan setelah kita lepas dan ternyata shortnya ada hilang gitu kan oke terus apakah kapasitor ini diganti atau enggak sebaiknya diganti untuk mengetahui mengetahui ukurannya kalau saya pribadi adalah melihat dari ukuran fisik aja kita carikan bekas yang masih bagus terus kita ukur secara fisiknya aja kalau sama mendekati dan bisa dipakai oke teman-teman coba kita untuk rapikan lagi rapikan dulu nanti kita tes lagi oke teman-teman setelah kita coba rapikan dan mengganti kapasitor yang tadi short ini yang kita kapasitor yang kita ganti oke dan kita pasang lagi air fuse ini kedua air fuse ini dan kita coba lagi gimana hasilnya dan hasilnya hidup dan kemungkinan ini normal karena karena kita tahu lampu apa namanya lampu usr namanya lampu usr itu mau berkedip hidup mati nanti berkedip lagi nah kemungkinan ini udah selesai booting dan normal nanti akan saya coba tes dengan di remote lewat windbox apakah bisa kita oke berarti intinya yang kita ambil kesimpulan adalah rotor boot ini rusak mati total gara-gara sebuah hanya sebuah kapasitor kapasitor yang short dan menurut saya ini bukan gara-gara sebuah petir gara-gara petir kan gitu seperti yang dibilang yang punya ini kemungkinan karena umur karena kita tahu ini rotor boot udah lama ya Juli dia tahunnya nggak ada kemungkinan adalah 2011 ini rotor bootnya dan ini kebanyakan kapasitor itu rusak karena umur karena emang umur dia udah lama kan kebanyakan tapi terlepas dari itu semua yang jelas intinya rotor boot ini udah hidup lagi oke teman-teman sampai disini dan ini saya tekankan lagi ini bukan vlog ini hanya sebuah dokumentasi pribadi dan sekedar berbagi info itu apabila bermanfaat ya terserah teman-teman kalau teman-teman mau subscribe ataupun share ataupun like itu terserah teman-teman yang jelas intinya saya hanya berbagi berbagi pengalaman gitu kan siapa tahu teman-teman punya rotor boot seperti ini dan rusaknya hampir mirip dan ternyata kerusakannya sama gitu kan mungkin teman-teman lebih daripada beli baru bisa diperbaiki sendiri hanya mempermodalkan solder multitasker multitasker dan tema sampai disini teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih